Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi menemukan adanya 6 partai yang bakal calegnya terindikasi ganda pada verifikasi data bacaleg. Selain ganda internal, KPU juga menemukan adanya bacaleg yang namanya terdaftar sebagai bacaleg di Kota Jambi, juga terdaftar sebagai bacaleg di Oku, Sumatera Selatan. Menurut anggota KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, ke-6 partai memiliki data bacaleg terindikasi ganda tersebut yang di Partai Nasim Ketiga Bacaleg, dimana satu bacalegnya juga terdaftar sebagai bacaleg PSI. Hanura 2 bakal calon, yang keduanya juga terdaftar di Partai Garuda dan P3. Selanjutnya bakal caleg P3 terdaftar di PBB, Partai PBB dimana bacalegnya juga terdaftar juga di Hanura. Selain itu ada bacaleg PSI yang juga terdaftar di PDIP, dan Partai Umat dimana satu bacalegnya juga terdaftar sebagai bakal caleg di KPU Ogan, Komering, Ulu, Sumatera Selatan. KPU Kota itu menemukan 9 bacaleg yang masuk ke dalam kata ganda, dan 9 bacaleg itu ada sekitar 6 partai yang ada di Kota Jambi. Di Partai Kota Jambi, di Kota Jambi ya, 6 partai yang masuk ke dalam Kota Jambi. Untuk gandanya itu ada ganda eksternal dan ganda internal. Terkhusus untuk ganda eksternal, KPU Kota menemukan ada salah satu caleg yang mendaftar di DAPIL Kota Jambi, juga terdaftar di DAPIL Muali Jambi. Itu yang pertama. Selanjutnya, salah satu partai yang calegnya mendaftar di Kota Jambi, juga terdaftar di DAPIL di Oku, Pelembang. Untuk itu, KPU Kota Jambi meminta kepada Parpol agar segera melakukan perbaikan administrasi terhadap sejumlah hal yang membuat bacaleg dinyatakan BMS. Penyerahan perbaikan dimulai pada 26 Juni hingga 9 Juli 2023.